Adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Jokowi Dodo. Dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Pada kesempatan ini bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli partai demokrat, saya katakan dengan ergas dan jelas, partai demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjual kedudukan. Kalau hari-hari hanya ngomong bola balai demokrat, mudokho, AHJ, SBY, bola balai hanya itu, apa sih manfaatnya untuk Republik ini? Makanya saya bilang tadi kenapa menggunakan perspektif politik, karena ya isu yang diangkat ini kan sebetulnya adalah bagaimana upaya untuk disambungkan elektabilitas partai demokrat. Tapi isunya rendah banget, itu dong. Cari deh isu-isu yang lain agar rakyat juga itu bisa mendapatkan respon yang bagus dan merasa memiliki. Senin 1 Februari 2021 lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono atau AHJ, menyurati Presiden Joko Widodo. AHJ menuding ada dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran istana dalam gerakan pengambil alihan paksa kepemimpinan partai demokrat. Putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini berisi permintaan klarifikasi dan konfirmasi dari kepala negara terkait orang di lingkaran Jokowi, yang diduga merencanakan mengambil ali ke pemimpinan partai berlambang Mersi ini. Menurut AHJ, pengiriman surat konfirmasi itu berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya. Tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. Gerakan ini, kata AHJ, sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kata AHJ, gerakan politik itu bertujuan mengambil ali kekuasaan pimpinan partai demokrat secara inkonstitusional. Ia mengetahui dari laporan dan aduan pimpinan dan kader partai demokrat baik pusat, daerah maupun cabang. Gabungan dari pelaku gerakan ini terang AHJ terdiri dari lima orang. Satu kader partai demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi. Dan satu lagi mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu. AHJ menyebut, para pimpinan dan kader demokrat yang melaporkan gerakan tersebut merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketung partai demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketung partai demokrat dilakukan, baik melalui telpon maupun pertemuan langsung. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa ketung partai demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa. Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapat dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Sayangnya surat AHJ kepada Presiden Joko Widodo tersebut dianggap sampah. Buktinya hingga kini tidak pernah dibalas dan tidak ada pernyataan sedikitpun dari Presiden Joko Widodo. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara dengan enteng menjawab bahwa Presiden tidak perlu menjawab. Alasannya, persoalan yang melilit partai demokrat merupakan persoalan internal yang telah diatur dalam ADART Partai. Lantaran tidak digobris Presiden, eh ahli-ahli AHJ meralat bahwa rencana kudeta di Partai Demokrat tersebut tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi. AHJ ingin mengatakan dirinya telah salah alamat mengirim surat kepada Presiden. Meski AHJ telah meralat tudingan rencana kudeta di Partai Demokrat tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi, malah tidak meredakan kemelut di Partai Demokrat. AHJ semakin hari semakin ditekan oleh para kader-kadernya agar meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka meneriakan agar segera dilakukan KLB untuk mengganti AHJ sebagai Ketua Umum. Pasalnya, semenjak AHJ menjadi Ketua Umum, Demokrat semakin terpuruk. Akhirnya SBY Sang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat turun untuk menyelamatkan sang buah hatinya. Mungkin SBY merasa berdosa memaksa AHJ terjun ke dunia politik. Padahal karir AHJ di militer kian cemerlang. Apalagi SBY tidak berhasil menjadikan AHJ orang nomor satu di DKI Jakarta. Ditambah lagi, AHJ sebagai Ketua Umum Demokrat justru digoyang sehingga memperburuk citra partai. Gaya dan cara lama yang digunakan SBY untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat telah diketahui publik. Dan gaya maupun cara itu telah diwarisi anaknya yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Isinya kalau bukan keluhan, ya curhat. Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf presiden menyebut, Isu kudeta Partai Demokrat adalah cara untuk meningkatkan elektabilitas partai. Isunya rendahan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Apakah ini hobi atau menjadi karakter partai demokrat? Kita tidak tahu. Banyak orang yang memiliki hobi yang sama, yaitu hobi mengeluh dan curhat. Padahal untuk lebih maju, tinggalkan cara dan gaya lama agar lebih bersemangat dan berjuang mengubah keadaan buruk menjadi lebih baik. Orang yang sering mengeluh, justru akan mendapatkan permasalahan yang lebih besar. Permasalahan yang dihadapi harus dicari solusi dan jalan keluarnya, bukan untuk dipublis. Dengan mengeluh, akan mempersulit orang-orang di Partai Demokrat. Apalagi sampai menyalahkan orang lain. Itu hanya akan membuat semakin sulit mencari solusinya. Biarkan persolong itu bagai air sungai yang mengalir hingga ke laut lepas. Dibutuhkan sedikit kesabaran, mengeluh adalah sikap sia-sia yang lebih condong kepada sikap pesimis. Hidup ini memang tidak mudah dan menjadi lebih sulit jika kita hanya mengeluh dan menyalahkan orang lain. Maria Teguh Bagaimana dengan Anda? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Harisma 90 Terima kasih telah menonton!